Pemain Irak Emen Hosen mendapatkan kartu kuning kedua alias kartu merah setelah merayakan gol makan ke gawang Jordania di ajang Piala Asia. Keputusan tersebut dinalai para fans sepak bola, sesuatu yang aneh apalagi Jordania juga melakukan selebrasi serupa namun tak mendapatkan ganjaran dari wasit. Irak kalah menyakitkan 2-3 dari Jordania pada laga 16 jar di Stadion Halifah Internasional Al-Rayyan pada Senin 30 Januari. Kontroversi terjadi saat wasit Fagani memberi kartu kuning kedua untuk Husein Husein mencetak gol pada menit ke-76. Saat itu Husein membawa Irak unggul 2-1 atas Jordania. Penyerang 28 tahun itu kemudian melompati pagar dan merayakan gol bersama sporter Irak di tribun stadion. Ketika kembali ke lapangan Husein lagi-lagi melakukan perayaan gol lain. Kali ini striker klub Al-Qua Al-Jawiyah itu berselebrasi makan di atas lapangan. Husein duduk bersihlah sambil pura-pura makan. Kartu kuning kedua dari wasit asal Iran itu membuat Husein harus meninggalkan lapangan dan Irak harus tampil dengan 10 pemain. Jordania kemudian membalikkan keadaan lewat 2 gol di injury time dan menang 3-2 atas Irak. Berdasarkan aturan pasal 12 International Football Association Board atau IFAW, wasit berhak memberikan hukuman terhadap perayaan gol yang memiliki indikasi buang-buang waktu. Pemain memang boleh merayakan gol namun tidak boleh terlalu berlebihan. Selain itu pemain juga tidak boleh melakukan selebrasi yang mengandung unsur provokasi, mengejek, dan menghasut. Ada pula larangan gol melepas baju saat merayakan gol. Merujuk situasi yang ada, Husein kemungkinan besar dinilai wasit Fagani melanggar dua hal. Pertama soal buang-buang waktu. Husein sudah merayakan gol dengan berlari keluar lapangan namun kemudian kembali masuk ke lapangan untuk selebrasi makan. Kedua selebrasi makan dengan tangan itu sendiri bisa memenuhi unsur provokasi. Pasalnya saat Yordania mencetak gol pertama, para pemain Yordania melakukan selebrasi gol tersebut dengan gaya makan pakai tangan beramai-ramai. Perayaan gol Husein kemudian kemungkinan dikategorikan mengejek Yordania. Irak sendiri akhirnya kalah di laga tersebut. Yordania bisa mencetak dua gol di masa injury time dan menang dramatis dengan skor 3-2. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.